Berikut saya akan memperagakan 6 langkah mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Tujuan dari melakukan cuci tangan, yang pertama, menghambat atau membunuh mikroorganisme yang ada pada kulit tangan kita. Kemudian yang kedua, mencegah penularan infeksi yang dapat ditularkan oleh tangan. Sebelum melakukan cuci tangan, pastikan segala perhiasan yang ada yang meletak di tangan seperti cincin dan jam tangan dilepas terlebih dahulu. Kemudian memasahi kedua tangan kita pada air mengalir. Tuangkan sabun antiseptik secukupnya. Kemudian meratakan pada kedua telapak tangan. Setiap gerakan dilakukan 7 kali. Selamat prosedur melakukan cuci tangan pada air mengalir. Dilepukan selama 40-60 detik. Kemudian bilas cincin tangan. Untuk mengeringkan tangan, bisa menggunakan tisu atau handuk. Dengan cara seperti ini. Kemudian tisu untuk menutup kerang air. Kemudian tangan kita bersih. Kemudian yang perlu diperhatikan, ada 5 momen melakukan cuci tangan. Yang pertama, sebelum kontak dengan pasien. Yang kedua, sebelum melakukan tindakan aseptik. Yang ketiga, setelah kontak dengan cairan tubuh pasien. Yang keempat, setelah kontak dengan pasien. Dan yang kelima, setelah kontak dengan lingkungan pasien. Ada 2 cara mencuci tangan. Yang pertama, cuci tangan dengan air mengalir yang sudah saya peragakan. Dan yang kedua, dengan menggunakan hand rub atau larutan berbasis alkohol. Langkah-langkahnya sama 6 langkah. Tetapi, mencuci tangan dengan menggunakan hand rub. Setiap langkah dilakukan sebanyak 4 kali. Dan lama prosedurnya 20-30 detik. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.